Hai assalamualaikum kita ketemu lagi dan ini adalah lanjutan dari soal prediksi atau latihan TPK 2021 kita sudah sampai di nomor berapa lima ya 65 nanti kita akan ulas tentang apa ini usaha dan energi di nomor lima ini usaha dan energi jadi di nomor lima ini ada konsep tentang usaha dan energi bagaimana nanti penerapannya tentu saja kita langsung aja simak soalnya ini ya sebuah benda bermasa 6 kg ini ada masanya kemudian bergerak di atas ke atas bidang miring licin ini kata kunci yang harus dipahami ya dengan sudut kemiringan 45 derajat nah jika kelajuan awalnya adalah ini berarti ini apa V 0 kelajuan awalnya dan besar percepatan gravitasi bumi ini percepatan gravitasi bumi adalah ini usaha oleh gaya normal dan gaya gravitasi berarti kita diminta menentukan usaha gaya normal dan gaya gravitasinya jadi berapa usaha yang dihasilkan oleh gaya normal dan gaya gravitasi masing-masing selama benda bergerak ke atas ya kalau di bidang miring dia punya kecepatan awal segini kan nanti di suatu titik dia akan berhenti akan berhenti di satu titik dan dia akan kembali bergerak turun lagi tentunya kan nah kita yang diminta adalah menentukan selama dia bergerak ke atas berapa usahanya ya kan berapa usahanya nah untuk bisa menjawab ini tentu saja syaratnya adalah kita pahami bersama apa konsep tentang usaha bagaimana usaha ini muncul ya bagaimana usaha ini muncul dan bagaimana usaha nanti tentunya bisa dihitungkan gitu nah kalau kita belajar di kelas berapa 10 atau kelas berapa itu ya tentang konsep usaha itu ya ada kan misalkan ada sebuah balok begini kan biasanya berseperti ini kan dibuat gaya tarik kesana F gitu kan terus dia eh berpindah sejauh berapa ini misalkan sejauh S gitu ya sejauh S nah kemudian kita diminta menentukan berapa usahanya nah tentu saja usaha itu adalah W usaha itu F dot S nah perkalian skalar nah perkalian skalar artinya apa kita mencari komponen kita harus mencari komponen F F yang sejajar sejajar dengan apa perpin perpindahan nah ini ini yang perlu kita pahami bahwa munculnya usaha adalah atau kita bisa menghitung usaha adalah dengan menentukan F yang sejajar dengan perpindahan nah bagaimana ini F nya perpindahannya ke sini kan belum sejajar artinya F ini kita bisa uraikan ke komponen yang sejajar berarti ini sudutnya teta kita uraikan ke sini kan gitu ini jadi F kos nah bagaimana mengurekannya di soal nomor berapa kemarin ada vektor itu ya bisa dicek nomor 3 kalau nggak salah itu saya jelaskan tentang bagaimana mengurekan vektor gaya ini nah ini sudah ya berarti ada gaya F yang sejajar dengan S kemudian kita baru bisa menentukan W nya atau usahanya nah ini nanti kita pakai kita terapkan untuk di bidang yang miring bagaimana bidang miring nanti tentunya sama prinsipnya tentukan gaya yang sejajar dengan perpindahan baru kita menghitung W nya atau selain ini ada lagi dari konsep apa konsep kekekalan energi yata kekekalan kekekalan energi kekekalan energi nah disini tentunya ada energi potensial ditambah energi netik yang nilainya selalu kon konstana dari konstanta ini nanti muncul EP1 sama dengan edit tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2 artinya nanti ada ibaratnya begini untuk menentukan konsepnya usaha dari energi itu kita makan kita punya cadangan energi sebesar 1000 Joule misalkan gitu ya 1000 Joule kemudian kita melakukan aktivitas energi kita tinggal 500 berarti kita akan terjadi perubahan energi di dalam tubuh kita sebesar 500 tadi berkurang ya kan berarti kita melakukan gaya eh melakukan nama usaha nah itulah artinya ada perubahan energi yang terjadi dalam diri kita sehingga kita bisa melakukan usaha gitu karena eh selain dari energi potensial nanti juga bisa dari energi kinetik berarti eh W itu bisa muncul selain dari F dikali S bisa dari delta energi potensial kalau ini gravitasi berarti potensial grafi gravitasi bisa juga dari delta energi ki kinetik dari gerakan nah karena energi potensial gravitasi nanti nilainya adalah delta IPnya adalah dikasih tanda minus kenapa karena gravitasi selalu menuju ke pusat bumi jadi nanti eh delta energinya itu kalau kita bergerak semakin ke atas berarti dia akan energinya usahanya adalah negatif karena gayanya aranya ke bawah perpindahannya ke keatasan gitu nah situ nah intinya apa W itu bisa dihitung dari F kali S syaratnya apa sejajar nah bisa juga dihitung dari delta energi potensial dengan tanda negatif bisa dihitung juga dari delta energi kinetik berarti ini tiga jalan kita bisa menghitung usaha Oke nah dari situ kita baru simulasikan ke bidang miring kalau di bidang miring kita lihat set ini ya ini bidang miringnya Hai besarnya Oh segini aja ya ini sudutnya berapa 45 derajat kaya atau teta misalkan alfa lah gitu ya kemudian disini ada benda yang bergerak sini misalkan dari sini saja ya awalnya dia bergerak ke sini kemudian dia akan Hai berhenti di satu titik disini misalkan gitu ya Nah berarti kan disini ada gaya apa W berat gaya gravitasi Oke kemudian disini ada gaya normal berarti nanti kita diminta menghitung berapa eh usaha oleh gaya gravitasi ini W kecil ya M kali G kali ini W besar nah dan gaya normalnya nah sekarang kalau sempian kita semua sudah paham bahwa eh syaratnya usaha itu adalah F dan S dengan syarat harus sejajarin tadi maka gaya normal ini tentunya sudah tegak lurus terhadap perpindahannya dia akan berpindah sejauh ini kan nah pindah miring sejajar dengan bidangnya berarti dia berpindah sejauh S sejajar bidang maka G normal kan tegak lurus artinya W nya pasti dia nol nah disini kan pasti W nya gaya normal itu pasti pasti nol karena apa F gaya normalnya F normalnya itu tegak lurus terhadap S ya kan berarti tidak ada komponen F yang sejajar nah sekarang kita tinggal bermain apanya eh B nya B nya untuk menentukan usaha oleh gaya gravitasi nah usaha gravitasi kita lihat dari ini kita akan harus menguraikan dulu gimana hal di bidang miring di soal berapa kemarin 3 e4 ya atau berapa empat yang ada sebelum ini kayaknya empat ada bidang miring gitu kan Bagaimana menguraikan gaya sejajar yang tegak lurus dan gitu kan kita harus buat sumbu itu sama ini juga kita terapkan berarti ada komponen sejajar ini sebagai X nya sejajar bidangnya kemudian ada komponen yang tegak lurus berarti ini Y nya oke ya ini Y nya nah kita buat aja ini kan ini sejajar kesana ya berarti nanti W nya ini harus kita uraikan ke komponen yang sejajar dan yang tegak lurus kalau yang sejajar berarti kesini ini untuk mencari apa W oleh gravitasi berarti ini nilainya apa W kalau sudutnya disini berarti kan ini kalau saya katakan alpha berarti ini W sin apa kos ini W Iya sin alpha sedangkan yang disini yang kebawah sini yata ini jadi W kos alpha nah artinya apa kita sudah menentukan tadi ini berdasarkan prinsip ini gaya yang sejajar berpindahan karena apa komponen W ini tadi belum sejajar berpindahan maka kita uraikan ke sini menjadi gaya W sin theta ini yang sudah sejajar dengan perpin perpindahan kita sudah bisa menghitung berarti W nya dari gravitasi itu bisa W sin alpha dikali perpin perpindahannya nah masalahnya kita menentukan perpindahannya ini berapa dari sini sampai sini kan gitu oke ya Nah itu gimana bisa ya sekarang kita cek untuk menentukan perpindahannya berarti kita harus pakai datanya apa tadi disitu ada v0 nilainya 3 meter per second kuadrat kan gitu kan nah berarti untuk menentukan perpindahan kalau kita pakai konsepnya apa GL BB itu kan akan akan rumit karena kita harus menentukan apa alanya berapa dulu kan gitu kalau kita nyari S atau delta X itu kan gini v0 dikali t plus setengah at kuadrat nah kita menentukan a nya harus ditentukan T nya kan kita sulit padahal data yang ada ini cuma ada apa v0 saja dan ada apalagi sudut kemiringan serta percepatan gravitasi kita tidak ditentukan kondisi-kondisi yang lain atau kita bisa mencari dari sini eh perubahan apa kekalan energi mekanik ya kita lebih mudah pakai kekalan energi mekanik gimana ep di titik 1 ditambah efk di titik 1 sama dengan ep di titik 2 ditambah ek di titik 2 nah kenapa pakai ini karena disini kita punya data posisi awal dan posisi akhir yang disini pasti dia punya vt sama dengan 0 nah dengan vt sama dengan 0 sebenarnya nanti kita bisa juga menentukan sini tapi kita harus menghitung dulu apa hanya karena apa kita akan gini vt kuadrat sama dengan v0 kuadrat plus 2as jadi kita perbandingkan saja persamaan pakai GL BB atau pakai pakai apa ini sini kekalan energi kalau disini kan kita sulit ini nah berarti eh persamaan ini akan sulit digunakan karena apa kita harus ngitung S nya dulu ngitung S nya pakai GL BB harus punya data T A ya tahu meskipun ada Vt nya kita nanti harus ngitung dulu berapa apa T nya baru kita nanti bisa ngitung ini mungkin dari persamaan yang ini Vt sama dengan V0 plus AT kan gitu nah kita harus ngitung apa A nya kita juga nggak tahu berapa kan gitu nah sudah ya Nah sekarang kita baru baru eh memikirkan cara berikutnya dengan menghitung di delta ep atau delta energi kinetik di delta ep atau di delta energi kinetik nah sekarang kita bisa menentukan eh nilai dari delta ep atau delta ek itu dari mana kalau kita ngitung delta ep berarti kan gini kita harus tahu m g h1 kita harus tahu mungkin h1 ini nanti sama dengan 0 tapi di sini ada m g h2 kita harus tahu h2 nya kita kan juga bingung nah nah tapi kalau kita pakai data ek1 ini nanti kan sudah jelas ada V0 kuadrat ya setengah m V0 kuadrat karena ek1 ada di titik awal nah kemudian yang di ek2 ini sudah jelas nanti pasti nilainya 0 kenapa karena Vt nya sama dengan 0 nah jadi lebih mudah yang mana kira-kira untuk ngitung V nya pakai delta ep fs jelas sulit delta ep jelas sulit karena kita harus ngitung hanya maka kita harus ngitung yang paling mudah pakai delta energi kinetik dengan kita tahu kondisinya bahwa ketika dia bergerak ke atas pada titik tertutup dia berhenti nah berhenti nya ini ek nya pasti 0 disini ek awalnya berapa kan tinggal ngitung oke ya sekarang tinggal kita hitung coba kalau tadi kita w sama dengan delta e ek kan gitu ya w sama dengan delta ek berarti gimana ek akhirnya ek akhirnya ya kan dikurangi ek ek awalnya kan gitu nah ini berarti berapa ek akhirnya kan setengah m Vt kuadrat ini jelas 0 dikurangi ek awalnya setengah m V0 kuadrat waduh ini coba ah setengah m dikali V0 kuadrat kan gitu ya nah sekarang kita tinggal hitung masukkan saja nilainya berapa ini oke sini ya ini 0 berarti tinggal negatif setengah m nya tadi berapa 6 ya dikali V0 nya berapa V0 nya tadi 3 ya kuadrat kita hitung ini berapa 3 3 kali 9 berarti 27 Joule tandanya nih negatif ini negatif nah kenapa kok hasilnya negatif ya karena usaha oleh gaya grafitasi dilihat dari sini aja kelihatan arah gayanya dia ke bawah tapi perpindahannya ke atas berarti kan nih negatif berlawanan arah gaya dengan arah perpindahan berarti sudah ketemu nilai gaya normalnya usaha oleh gaya normalnya adalah 0 karena dia tidak tegak lurus posisinya terhadap S dan posisi dikali usaha oleh gaya grafitasi nilainya negatif berarti jawabannya yang B ya gampang nah itu dia nomor 5 kita bahas yang rumit sepertinya ya karena kita harus menjelaskan konsepnya biar nanti bisa menentukan kesimpulannya apa W bisa FS min delta IP dan delta Eka nah kita tentukan FS ini syaratnya sejajar dengan perpindahan F nya harus sejajar dengan perpindahan kemudian delta IP berarti kita harus tahu kalau gravitasi berarti ketinggian awal dan ketinggian akhir di soal ini kita sulit langkahnya panjang ya atau dengan delta Eka nah delta Eka kita sudah tahu bahwa ketika kecepatan awalnya ada dan dia berhenti di suatu tempat berarti disitu ada delta Eka nya oke lebih gampang pakai delta Eka sekian sampai ketemu lagi wassalamualaikum